Pemuda asal Biren Penahanan dilakukan untuk penyelidikan. Kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan korban ini terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023. Adapun korban adalah Imam Masyikur, pemuda berusia 25 tahun, warga Gampong Monkeulayu, kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat. Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya. Disebutkan juga Oknum Pas Pampres itu sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Korban tutup usia setelah dirinya mengalami pemerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Oknum Pas Pampres Prakariswandi Manik dan kawan-kawannya. Dikutip dari Kompas.com, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Paspampres, Mayjen Rafael Granada mengatakan, anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga asal Aceh sudah diamankan. Rafael menyebut terduga pelaku yang inisial PraKRM saat ini sudah ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta, Pomdam Jaya, untuk dilakukan penyelidikan. Terduga saat ini sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan, ujar Rafael saat dikonfirmasi, Minggu 27 Agustus 2023. Menurutnya, kasus yang melibatkaan anggotanya itu saat ini sedang ditangani oleh Pomdam Jaya. Dia memastikan, jika PraKRM terbukti bersalah, pihaknya akan memberi sanksi tegas. Pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan itu awalnya beredar melalui media sosial Instagram. Dalam salah satu unggahan di media sosial, korban disebut bernama Imam Masyikur. Dia disebut tewas dan telah dimakamkan di kampung halamannya dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!